di Indonesia itu ready to drink yang paling banyak peminatnya yang paling gede pasarnya adalah RTD teh makanya pemain teh itu juga banyak kalau Anda masuk ke ra Indomaret itu teh berbagai macam posisioningnya tapi yang cukup dominan adalah teh pucuk harum dan teh botol sosro teh kotak pun kalah sama teh pucuk harum padahal teh kotak pemain lama teh pucuk harum pemain baru dan langsung bisa menyodok ke atas kenapa? ya itu tadi contohnya misalnya yang memanfaatkan apa yang sudah ada ya yang dibuat yang namanya teh pucuk harum itu keren tuh minuman tehnya sudah ada orang minum teh juga sudah ada dia hanya tinggal buat posisioning baru teh yang enak itu dari pucuknya gitu loh nah ini yang menarik nih menurut saya yang menarik dari teh pucuk harum ya Indonesia yang baru tapi market sharenya sudah mendekati sosro yang dia udah puluhan tahun gitu ya menurut saya keren teh pucuk harum bisa melawan lompatannya sekian banyak ya RTD di Indonesia itu ready to drink yang paling banyak peminatnya yang paling gede pasarnya adalah RTD teh makanya pemain teh itu juga banyak kalau Anda masuk ke ra Indomaret itu teh berbagai macam posisioningnya tapi yang cukup dominan adalah teh pucuk harum dan teh botososro teh kotak pun kalah sama teh pucuk harum padahal teh kotak pemain lama teh pucuk harum pemain baru dan langsung bisa menyodok ke atas kenapa? ya itu tadi dia memanfaatkan apa yang sudah ada di dalam pikiran konsumen dengan sesuatu yang baru tapi gak baru-baru banget gitu minum tehnya ada harumnya ada itu sudah ada pikiran kan beda sama minuman isotonik minuman yang berion minumannya ada ionnya gak ada di pikiran kita ya cool minumannya ada di pikiran kita tapi minum plus suruh minum bakteri yang sehat itu gak ada di pikiran kita sehingga konsumen menerima insuratu yang baru dan untuk bisa diterima butuh cukup waktu selamat menikmati 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 selamat menikmati